Pada tanggal 1 Oktober 1965, Laksda Udara Maki Perdana Kusuma menyatakan keheranannya terhadap bunyi perintah harian Menpang AU nomor 445 yang baru saja disiarkan Sehari sebelumnya, yaitu 30 September 1965 Menpang AU pernah mengatakan bahwa rencana gerakan di dalam tubuh TNI AD yang mereka dengar dari laporan Letkol Udara Heru Atmojo merupakan masalah intern TNI AD dan Auri tidak akan mencampuri namun harus tetap puas pada dan berjaga-jaga Perintah harian Menpang AU ternyata secara tersirat memberikan dukungan terhadap gerakan G30E Komodur Udara Andoko, Deputi Logistik Panga AU mengatakan isi perintah harian Menpang AU nomor 445 tidak sesuai dengan isi briefing yang mereka terima malam kemarin Sejumlah jenderal dikabarkan akan dijemput untuk dihadapkan kepada Presiden tetapi fakta yang terjadi adalah mereka malah diculik dan ditembak tentang Dewan Revolusi pun tidak mereka dengar dari informasi yang disampaikan oleh Kolonel Heru Atmojo Komandan Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara Komodur Udara Asyadi Cahyadi juga menyatakan keheranannya menanggapi Perintah Harian Menpang AU nomor 445 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!